Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreastruper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Sudah pernahkah terbesit dalam pikiranmu mengenai cara ikan mengunyah makanannya? Selama ini banyak yang menganggap bahwa ikan tidak memiliki lidah. Lidah berperan penting dalam berkomunikasi, mengunyah makanan, serta menelannya. Sesumbuhnya, ikan awalnya memiliki lidah, namun sudah dicabut oleh Allah. Walaupun banyak juga yang menganggap bahwa kisah dicabutnya lidah ikan hanyalah mitos semata, karena tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, kisah dicabutnya lidah ikan merupakan salah satu cerita yang sering diceritakan di kalangan masyarakat muslim. Dalam salah satu versi cerita dikisahkan, Dulu, seorang sahabat pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad mengenai alasan mengapa ikan tidak memiliki lidah. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan bahwa saat manusia pertama, yaitu Nabi Adam diciptakan, semua makhluk bersujud kepadanya, namun hanya Azazil yang menolak untuk bersujud karena merasa lebih mulia karena tercipta dari api, sementara Adam dari tanah. Ketidaksukaan Azazil terhadap Adam membuatnya melanggar perintah Allah dan diusir dari surga serta berubah menjadi ibis. Ibis pertama kali turun ke laut setelah dikeluarkan dari surga dan bertemu dengan ikan. Dia lalu menjelek-jelekan Adam kepada ikan dengan berkata, Adam sangat senang membunuh binatang di laut dan darat. Ikan kemudian menceritakan hal tersebut kepada binatang laut lainnya. Allah tidak menyukai perilaku ikan yang menyebar berita yang tidak benar, sehingga Allah menghilangkan lidah ikan agar tidak dapat menyampaikan kabar yang tidak benar. Dari cerita ikan tersebut, kita dapat belajar agar berhati-hati dalam menyampaikan kabar yang tidak jelas kebenarannya. Allah tidak menyukai orang yang menyebarkan berita bohong atau kabar burung yang belum tentu pasti kebenarannya. Hal tersebut merupakan perilaku tercelah yang tidak boleh dilakukan, karena akan berdampak merugikan, dan lidah seseorang akan dimintai pertanggung jawaban atas perkataannya di dunia kelak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah bersabda, sejahat-jahat manusia pada hari kiamat nanti, ialah orang yang bermuka dua. Barang siapa bermuka dua di dunia, maka di hari kiamat kelak, dia akan mempunyai dua lidah dari lidah api neraka jahannam. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk surga, orang yang suka memperbesar cerita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam Islam. Allah telah menciptakan semua makhluk dengan lidah, baik yang bisa berbicara maupun tidak. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu berbicara dengan jujur dan berusaha untuk tidak menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya, termasuk cerita yang baru saja disampaikan. Tekst yang berbicara mengenai Nabi Adam, berasal dari ayat Al-Hur'an surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka sujud, kecuali iblis yang enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Namun perlu diketahui, bagian yang menceritakan iblis berkata kepada ikan sampai dicabutnya lidah ikan, beberapa ulama mengatakan bahwa hadits itu doif, bahkan maudu atau palsu. Hadits tersebut tidak pernah direkam oleh para ulama hadits terdahulu seperti Bukhuri, Muslim, Ahmad, dan lainnya. Mungkin saja ada dalam kitab lain, namun sebagai seorang Muslim, kita harus menghindari hadits yang gedeka atau palsu, karena hal tersebut sangat diharamkan dalam Islam, meskipun niatnya baik. Dalam hadits yang geriwayatkan oleh Hafs bin Asim, riwayat Muslim dan Abu Dalt Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap pendusta, dengan hanya menceritakan apa yang didengarnya saja. Hadits riwayat Al-Bukhuri dan Muslim dari Al-Mugiroh, pernah mendengar Rasulullah bersabda, berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama salah satu dari kalian. Jika seseorang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Lidah memang dapat menjadi sangat berbahaya, meskipun tidak memiliki tulang. Terdapat dua bentuk kejahatan lidah, yaitu lidah yang banyak mengatakan kebohongan dan lidah yang diam terhadap kebenaran. Kejahatan lidah dapat setajam pedan jika kita tidak hati-hati dalam menggunakannya, maka keganasannya dapat menumpahkan darah seperti pedan yang menusuk tubuh manusia. Selain itu, lidah juga dapat membuat api yang membakar semakin membesar. Maka, terdapat dua bahaya besar yang dapat ditimbulkan oleh lidah, yaitu kepalsuan dan keangkuhan. Orang yang seringkali berbicara dengan kepalsuan disebut sebagai orang munafik atau bermuka dua. Menjadi bermuka dua adalah perilaku yang sangat tercelah, seperti yang dijelaskan dalam hadis sohi yang direkam oleh Bukhori dan Muslim. Prosululong bersabda, sejahat-jahat manusia pada hari kiamat nanti, ialah orang yang bermuka dua. Barang siapa bermuka dua di dunia, maka di hari kiamat kelak, dia akan mempunyai dua lidah dari lidah api neraka jahannam. Selain itu, orang yang suka membesar-besarkan cerita juga termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis lain, tidak akan masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Kita harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan konflik. Penting saya tekankan sekali lagi, bahwa hadis tentang kisah ikan yang lidahnya dicabut oleh Allah bukanlah cerita sebenarnya, melainkan hanya mitos. Seperti layaknya mitos, kisah itu diceritakan hanya untuk diambil pelajarannya, bukan dipercayai sebagai bagian dari sejarah. Kisah mitologi semacam ini bisa kita temukan di banyak budaya di seluruh dunia. Dalam mitologi Nordic, Loki dikenal sebagai dewa kecerdasan, tipu muslihat, dan kekacauan, walaupun bukan secara khusus sebagai dewa kejahatan. Dalam salah satu versi lokal disebutkan, dia pernah dipotong lidahnya oleh para dewa sebagai hukuman, karena ia telah berbohong dan memprovokasi mereka. Sejak saat itu, Loki tidak lagi bisa berbicara. Dalam versi Marvel Cinematic Universe, selamat menikmati. 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 selamat menikmati.